selamat menikmati kadang sempit kehidupan susah banget ya Allah punya bini, punya anak susah banget tapi insya Allah kalau kita di Jakarta insya Allah dan walaupun dimana juga insya Allah kalau kita ngaji benar amalkan ilmu, insya Allah bapak ibu kita bahagia insya Allah orang yang ngaji dari masih kecil gak pernah berhenti lalu ngamalin ilmu, insya Allah gak susah ya, insya Allah gak susah dia gak pernah berhenti ngaji, terus aja ngaji kitab ngaji kitab tapi gak pernah berhenti ngaji kitab terus, gak pernah berhenti sama guru ngaji terus ngajinya benar tapi dan ngamalin ilmu dan ngamalin ilmu gak pernah berhenti paling kalau dia berhenti bukan berhenti libur karena ada hal yang sangat mendesak sangat-sangat sakit kalau gak sakit gak apa gitu ya tetep ngaji dari masa kecil dia ngaji terus gak pernah berhenti bukan hangat-hangatan karena ada orang yang hangatan kalau lagi rajin rajin bukan begitu bukan itu gak masuk ini orang rajin terus dari masa kecil terus gak pernah berhenti dari masa kecil kita tahu siapa orang yang dari masa kecil ngaji terus kita tahu itu ditembak kita kalau beliau tahu banget orang sini tahu siapa orang yang dari masa kecil ngaji terus siapa aja gak pernah berhenti insya Allah gak bakal susah duit yang marahin kita kenapa karena Allah udah janji Allah angkat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu derjatnya Allah angkat orang kalau diangkat derjatnya senang apa gagal senang jadi kalau mau senang itu ngaji bener ya gak berhenti-berhenti terus dan amalin ilmu orang bilang apa orang celah apa orang hina apa prinsip kita maafin aja jangan kita balas jangan kalau kita balas samanya apalagi kita punya ilmu udah belajar ilmu masa yang sama sama yang lain terus aja ngaji ngaji terus orang ngapain kita maafin aja orang hina kita maafin aja ngaji doang katanya biarin aja maafin terus aja prinsip kita begitu nah itu insya Allah gak bakal susah ini kadang itu ujian aja itu ujian atau juga ini paling baru-baru doang baru-baru baru-baru baru kahwin baru kahwin yang penting jangan ngutang aja ya jangan ngutang aja kalau ngutang udah jangan apa adanya baru-baru kahwin kita orang-orang nikah ya jangan bingung kalau ngutang udah berbeda kelipat semuanya nanti ngaji jangan berhenti terus aja ngaji terus sama guru ikutin terus ikutin guru ikutin terus baca kita insya Allah itu itu juga kata guru saya guru kita iya kayak usuf bilang begitu saya alhamdulillah ngaji sama beliau dari dulu sampai sekarang iya dari sini saya berhenti apa terus dari sini ke rawa buaya terus sampai sekarang ngaji terus ngaji bukan punya orang pesantren artinya ngaji gak mesti pesantren dimana aja bisa ngaji yang penting istiqomah dan ngamalin ilmu jangan kita ngaji doang ilmu kagetiamalin jangan apalagi bertentangan perbuatan kita dengan ilmu kita jangan sampai jangan sampai begitu bahagia insya Allah hidup kita ini kalau ada itu kadang di balak kadang dan dia hitung susahnya itu termasuk paling besar nikmat jadi dia anggap susah itu termasuk nikmat masya Allah alhamdulillah alhamdulillah walaupun susah bilang alhamdulillah ya Allah iya bang ya itu aja kalau untuk dunia untuk dunia kita ngeliat ke bawah kita ngeliat ke bawah orang-orang kita malhamdulillah kaget ngontrak orang-orang ngontrak yang ngontrak alhamdulillah kita bisa ngontrak orang tidur di bawah kolong jembatan ya bersyukur terus yang penting pesan saya jangan ngutang apalagi pinjol ngutangnya lebih baik kita makan kagak ngutang kita makan sama kerupuk nasi sama kerupuk kerupuk putih di atasnya nasi gitu ya ya lebih baik makan begitu daripada kita makan itu kagak ngutang lebih baik kita makan sama kerupuk nasi sama kerupuk kagak ngutang lebih baik daripada kita makan ikan ayam ngutang ikan ayam begitu jangan ngutang pesan saya jangan ngutang apa adanya apa adanya apa adanya dan kita ngutang pengen terlihat wah dengan orang oleh orang jangan orang pengen supaya kita orang melihat kita wah jangan sama dengan kita mengawinin anak atau nyunatin anak bikin pesta pengen terlihat wah hutang sana kemarin rahapi hajatan wah bingung lagi hajatan hujan yang datang dikit aduh ini gak resahnya lagi jangan apa adanya apa adanya apa adanya apa adanya kalau andai kata susah itu anggap susah itu nikmat dari Allah kenapa karena dunia itu adalah musuh Allah kita gak dikasih dunia Alhamdulillah ini terjadi seperti ini karena dunia itu musuh Allah dihadapkan dengan dunia itu kepada musuh-musuhnya berarti orang-orang yang dikasih kaya itu dia dikasih dunia kalau makanya orang kaya ada yang kuat ada yang kagak kuat lihat orang kaya banyak yang syukur apa banyak yang kufur sama kayanya ayo mana banyak orang kaya yang bersyukur apa orang kaya yang gak bersyukur orang kaya yang gak bersyukur ya iya jadi banyakkan orang kaya yang gak bersyukur daripada orang kaya yang syukur makanya ada hadis ada dua kelompok orang yang diirikan kita boleh iri sama dua orang ini kata nabi yang pertama orang kaya yang duitnya banyak tapi rajin sedekah yang kedua orang berilmu ngamalin ilmu nih kita iri sama dia sampai diiklanin oleh nabi berarti kalau iklan itu banyak gak kira-kira lakunya gak banyak ya makanya diiklanin biar banyak gitu kita ini tuh orang kaya rajin sedekah ini serimu satu masya Allah kita kalau bisa begitu tuh kalau banyak duit rajin sedekah banyak duit rajin sedekah banyak ilmu rajin ngamalin ilmu oh yang bagusnya lagi ilmunya banyak rajin sedekah masya Allah udah kiai rajin sedekah ilmunya dia sedekahkan duitnya dia sedekahkan dulu ada seorang ulama namanya Abdullah Mubarak Abdullah Mubarak itu seorang ulama sufi dan ahli hadis ulama sufi dan ahli hadis beliau itu seorang yang banyak ilmu agamanya seorang ulama juga rajin sedekah ada orang pengen pergi haji ya bahasa kita pagi saya kami pengen pergi haji ayo seter mana duitnya ini seter lalu diajak singkat cerita terus dikasih makan dalam perjalanannya terus sampai Madinah sampai Mekah lalu balik lagi dikasih makan terus sampai rumah syukuran ketika lagi syukuran duit yang kemarin dikasih itu yang buat setoran dikasih lagi berarti yang kemarin dibayarin tuh kiai tapi rajin sedekah oh itu dua-duanya dia dapat Pak itu kenapa enggak biasanya yang begitu yang begitu maksud korikul ada masya'Allah ada begitu Pak kiai berangkatin orang haji ada kira-kira masya'Allah berbiasa itu namanya berbeda daripada kebiasaan korikul ada salah satu daripada korikul ada masya'Allah kita biasanya berangkatin haji murid-murid anak-anak kita ini orang lain ini berangkatin ya anak-anak kan juga berangkatin juga apa lagi orang lain ya sekarang oh ya mudah-mudahan ya Allah menjadikan segitu aja kagak pada pergi haji ini gue bernyata ini dan dia ya paling kan akan dia daripada wali-walinya maka anda yang yang Allah serupakan dia dengan para nabinya wa'uliyah dan waliknya wa'ibadati soalih dan wa'ibadih soalih yang yang soalih ketika dikasih susah oke begitu sikapnya oh ini berarti pak walik waliknya Allah sampai sini dulu ya Allah wa'alamu soalih selamat selamat Terima kasih.